Pemirsa jelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sejumlah partai politik mulai mengotak-atik bakal calon yang akan diusung. Terbaru, Partai Golkar mengajukan duet Kayasang Pangarep dan Yusuf Hamka untuk maju di Pilgub Jakarta. Apakah pasangan itu cukup kuat untuk merlawan Anies Baswedan yang berstatus petahana? Partai Golkar siap memberikan tiket kepada Putra Bungsu Presiden Jokowi-Dodo Kayasang Pangarep untuk ikut kontestasi di Pilgada Jakarta 2024. Tanya itu Golkar pun menyiapkan Yusuf Hamka atau Babah Alun untuk menjadi pendamping Kayasang seandainya Ketua Umum PSI itu berminat maju di Pilgub Jakarta. Duet Kayasang dan Babah Alun memang opsi yang sedang ditawarkan Golkar. Golkar mengklaim pasangan itu mendapat respon positif dari hasil survei internal yang dilakukan partai. Di DKI juga kita lagi mau melihat juga seperti apa respon publik pada saat muncul nama Mas Kayasang dan juga kader Golkar kita munculkan Pak Yusuf Hamka. Jadi kalau ditanya kepada kami sampai detik hari ini kita masih melihatnya semua sangat dinamis. Pada saat wacana ini kita munculkan Mas Kayasang dengan Pak Yusuf Hamka atau dalam hal ini Pak Babah Alun, dalam beberapa respon ternyata positif. Cuma kan kita belum bisa ambil kesimpulan secara utuh apakah respon positifnya ini dalam konteks apa bagaimana gitu. Positif dari partai-partai di dalam Kim atau positif gimana Bang Maman? Respon dari beberapa basis jejaring dan ini baru makanya kita lagi mau lihat dulu dalam waktu kurang lebih dua minggu ke depan. Karena kan sekarang kita lagi survei lagi nih Mas, yang kedua survei resmi partai Golkar, yang pertama sudah keluar, lalu yang kedua juga lagi kita cek surveinya. Sebagai partai satu-satunya yang sudah mengajukan nama calon di Pilkada Jakarta, PKS menghormati keputusan Golkar. PKS menilai sah-sah saja bagi Golkar untuk mengajukan nama calon dari kader yang dianggap mumpuni. Kami melihat tes the water ya, tes pasar itu sah-sah saja. Saya cek ombak dan itu kami harus hormati ya, bahwa setiap partai politik nanti akan dilihat dari surveinya. Tetapi sekali lagi bagi kami, kami sangat memahami kalau setiap partai politik sebetulnya menginginkan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Karena bagi kami memang di Pilkada ini juga ada relaksasi. Sosok Yusuf Hamka atau Akrab di Sapa Babah Alun belakangan menjadi sorotan sejak namanya dicalonkan oleh Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Yusuf Hamka diajukan sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi putra Presiden Joko Widodo, Sekaisang Pangarap. Kami akan ajak Anda pemirsa berbincang langsung dengan Yusuf Hamka untuk mengetahui seperti apa proses politik sehingga namanya masuk dalam Bursa Pilkub Jakarta sudah bergabung saat ini bersama kami. Selamat sore Pak Yusuf, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat mbak. Sehat ya, kita ketahui sebelumnya ini nama seorang Yusuf Hamka tidak pernah masuk dalam radar masyarakat ataupun juga Bursa Pilkub Jakarta begitu ya. Tapi tiba-tiba nama Anda kemarin disodorkan oleh Partai Golkar. Nah ini seperti apa ceritanya? Awal mula nama Pak Yusuf bisa masuk dalam Bursa Pilkub Jakarta? Bukan teman-teman aja yang terkejut, saya pun terkejut-kejut juga mbak karena saya nggak dibilangin, nggak dipersiapkan, cuma hanya ditanya kalau kemacetan Jakarta itu bagaimana mengelola Jakarta, bagaimana sambil makan siang. Saya pikir ya biasa aja kan, namanya sahabat kita lagi makan sama-sama, tapi saya nggak tahu rupanya dibalik itu menjadi penilaian tersendiri, sehingga ya itu saya sampai begitu kembali ke kantor, jam 12 kami makan siang, jam 1 saya pulang sampai di kantor setengah 2, mendadak kami ditelepon ajudan, suruh kembali lagi ke DPP Golkar. Nah itulah yang seperti yang saya ceritakan yang sama, nah itu diumumkan disitu, saya pun terkaget-kaget, cuman ya kalau ini merupakan perintah amanah, ya saya bilang, Pak Ketua saya ini nggak punya logistik buat apa sih, bagi-bagi kepada rakyat untuk demi pilkada, karena saya nggak mungkin bisa memberikan itu, karena saya nggak biasa nyuap, karena saya juga nggak mau disuap gitu. Terus Pak Ketua malah bilang, justru itu yang kita mau katanya, kata Pak Erlangga. Ya udah, dia bilang kamu jalankan ini semua amanah katanya, perintah. Nah saya belum mendapatkan surat tugas hari itu, langsung dideklarasikan, itu mendadak dan rencananya tanggal 18 hari kemis besok, baru dikasih surat tugasnya besok tanggal 18 hari kemis sore, kira-kira jam 3, jam 4 lagi seperti yang kemarin. Jadi ada surat penugasan secara pasti kepada saya, saya bilang, waduh, ini bagaimana? Terus Ketua Umum bilang, ini yang ngantri mau minta tiket ini banyak, tapi kamu yang dipilih. Terus saya bilang, ya Pak kenapa saya gitu. Ya terus teman-teman bilang, udah rejeki anak soleh terima aja, ya udah, bismillah aja kalau udah begitu. Itu kan sebelumnya tadi disebut bahwa yang kemudian diberikan informasinya ini adalah bentuk perintah Pak Yusuf dari Ketua Partai Golkar begitu. Nah sebelumnya tuh pasti sudah ada bahasan, apakah kemudian ini alasan dengan mengajukan nama Pak Yusuf ini diberitahukan pada saat itu, apa yang kemudian ini menjadi alasan Golkar mengajukan nama seorang Yusuf Hamka menjadi wakil dari Kaisang Pangarep? Saya nggak ngerti, pasti alasannya itu subjektif dan cuma Ketua Umum dan Pimpinan Pengurus DPP Golkar yang tahu saya sendiri, bajunya aja kemarin itu baru minjem, baju kuningnya, minjem dari Ajudan itu. Makanya saya lihat aja baju saya tangannya gombrong gitu, kayak kegedean gitu. Baik-baik, tapi setelah diketahui ternyata dipasangkan dengan Kaisang Pangarep, respon dari Anda pada saat itu seperti apa Pak Yusuf? Wah saya kaget juga, itu suatu kehormatan buat saya karena itu kan Mas Kaisang dia Ketua Umum Partai Politik, sedangkan saya kan nobody gitu, cuman ya saya ya prinsipnya yang penting saya bisa mengabdikan apa yang saya ngerti, apa yang saya tahu, ya tuturihan dayani lah gitu, pokoknya yang mudah biarkan maju, kita yang sepuh ya kita ngemong, kita mendorong yang mudah-mudah untuk lebih maju ke depan, sehingga bisa tercapai 2045 Indonesia Emas yang kita cita-citakan. Tapi mengingat pengalaman Anda kan lebih banyak begitu ya, lebih panjang dibandingkan Mas Kaisang, apakah pernah mungkin terpikir atau bahkan pernah menjadi pembicaraan, mengapa kalaupun disodorkan namanya tidak menjadi DKI 1 saja begitu, kenapa harus menjadi wakil dari Gubernur DKI Jakarta? Tidak begitu juga, karena buat saya energi saya tidak sebanyak yang mudah-mudah, kalau Mas Kaisang ini kan masih mudah, dia kan the rising star, dan saya pikir saya kalau boleh juga tidak usah jadi DKI 2, jadi advisor juga lebih baik gitu, karena saya pasti tahu tugas kompleksitas yang terjadi di DKI ini sangat berat, tapi ya namun demikian saya sudah bilang, aduh Pak saya ini belum tentu saya mampu menjalankan ini, tapi Pak Erlangga sendiri yang bilang, menurut pengamatan saya kamu mampu, karena jalan tol yang kamu pegang satu sekarang sudah enam, dan apalagi kamu barusan membangun Cilenyi Semudang Dauwan, yaitu 62 kilo, itu bisa selesai, dan juga dulu kalau orang dari Bandung mau ke Semudang, itu empat jam lewat cadas Pangeran, sekarang dengan adanya jalan tol yang saya bangun, kata Pak Erlangga, itu bisa cuma 20 menit, 25 menit, jadi itu sudah proven, kata Pak Erlangga, dan saya kadang-kadang memang sama Pak Erlangga itu saya susah membantah, karena Pak Erlangga itu menurut saya, dia punya six cents, dia ada indera ke enam, dan selalu apa yang dia katakan itu selalu pada saatnya kejadian, jadi dia ini ya maksudnya bukan hanya leadershipnya aja strong, tetapi dia bilang, langit sudah mengatur kamu di situ kodratnya, jadi kamu harus terima ini, yaudah saya nerima aja pokoknya, yang penting untuk kemaslahatan umat, yang penting saya bisa membantu Mas Kaisang, kalau memang benar nanti Mas Kaisang di Jakarta, saya pasti saya minta bagi tugas saya yang kerja ke bawah, saya turun ke bawah, saya turba, saya menyapa rakyat, melihat kehidupan rakyat, terutama yang di pulau-pulau terpencil, yang tidak terjangkau selama ini, itu paling tugas saya seperti itu aja. Pembahasan dengan Mas Kaisang sejauh ini sudah seperti apa, Pak Yusuf? Apakah memang setelah pertemuan, atau kemarin sudah disodorkan namanya begitu ya, sudah ada rencana-rencana yang kemudian dibicarakan dengan Mas Kaisang? Belum ada, bertemu aja pada tanggal 11 Juli itu jam 5, selesai jam setengah 7, jadi cuma satu setengah jam aja, selanjutnya nggak ada pembahasan apa-apa, saya juga belum mengerti, apakah Mas Kaisang setuju maju di Jakarta, atau di tempat lain, tetapi namun demikian yang pasti tadi, waktu makan siang saya dipanggil, bahwa dikatakan tanggal 18 sore ke DPP Golkar, ngapain Pak? saya bilang, dapat surat penugasan, oh ini jadi nih Pak, saya bilang, saya pikir tadinya nggak jadi gitu, ternyata dapat surat penugasan berarti jadi, wah saya bilang, ya sudah lah, saya bilang bismillah aja, kalau memang harus jadi ya, kita kerja yang baik aja lah buat rakyat gitu. Baik, Pak Yusuf, kalaupun tadi sebelumnya yang sudah pernah disinggung adalah mengenai memecah kemacetan Jakarta, membangun infrastruktur, tapi sebenarnya kalau dari Anda sendiri, program apa sih yang akan ditawarkan ke masyarakat, jika nanti seandainya maju resmi sebagai calon wakil gubernur, mendapingi Mas Kayesang? Sebenarnya saya nggak suka berandai-andai nih Mbak, tapi ya boleh bilang ya, saya ingin memperbaiki apa yang sudah diletakkan dasarnya oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya, yaitu misalnya dari Pak Setioso ada Baswe, terus dari Pak Jokowi sudah ada MRT, LRT, terus Pak Anies juga sudah meletakkan dasar-dasar yang bagus, Pak Ahok semua, ya kita tinggal sempurnakan saja, jadi kemacetan-kemacetan ini kan tinggal bagaimana kita berani mengeksekusi program yang sangat drastis menurut saya, jangan program yang pelan-pelan, semua itu harus drastis, karena jabatan cuma 5 tahun, paling lama 10 tahun, dan ini harus bisa selesai, jadi saya tidak melihat bahwa yang muda tentunya harus yang mimpin atau yang tua, nggak usah begitu, dulu kan orang bilang, Jakarta tata kota, ahli tata kota harus yang mimpin, buktinya tukang kayu buktinya bisa mengeksekusi program, yaitu Pak Jokowi, LRT, MRT jadi semuanya, jalan tol jadi, bendungan jadi semuanya, jadi kita nggak bisa melihat orang dari segi pendidikan, atau dari segi usia, jadi ya pokoknya menurut saya nanti kalaupun, kalaupun jadi, saya akan lebih bisa, lebih mau memperbaiki dari segi kemacetan, segi banjir, segi masalah sampah, dan juga terutama, yang kita akan perbaiki adalah kesehatan, kesehatan masyarakat, nah kesehatan masyarakat, bukan hanya BPJS, tetapi kita akan gunakan APBD itu untuk membangun rumah sakit sebanyak-banyaknya, membangun sekolah sebanyak-banyaknya, supaya rakyat bisa sekolah, bisa, apa, kalau sakit bisa ke rumah sakit dilayani dengan baik, sekarang kita tahu, walaupun ada BPJS, tetapi kesian saudara-saudara kita, begitu ke BPJS, kadang-kadang ngantrinya 4-5 jam, ya kan, orang keburu meninggal, kalau nunggu begitu, jadi makanya, diperbanyak rumah sakitnya, diperbanyak sekolahnya, diberi subsidi sekolahnya, supaya memberikan pendidikan yang baik, kalau warganya mendapatkan pendidikan yang baik, badannya sehat, pasti tidak akan membebankan daerah, dia akan bisa mencari kerja, baik dia menjadi PMI di luar, atau menjadi profesional di luar, ataupun di dalam negeri, masih banyak kok, pos-pos yang bisa ditempati oleh anak-anak bangsa ini. Baik, terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang Anda berikan, Pak Yusuf Hamka, kita harapkan yang terbaik ke depannya sehat selalu. Satu lagi, transportasi harus segera disempurnakan, di mana tidak boleh lagi busway menunggu sampai 30 menit, kalau bisa busway itu kita menunggu 1 menit, sudah ada bus-bus lagi, seperti yang pula, LRT, MRT tidak boleh menunggu lama-lama, itu kita harus sempurnakan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf Hamka.